Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Cara melihat kodam pendamping diri sendiri Bagi pemula Jadi Panjenengan semuanya ini sebenarnya adalah Mempunyai kodam pendamping semua Kodam pendamping ini Ada yang panjenengan dapatkan dari Peluhur panjenengan atau kodam turunan Dan juga ada yang panjenengan dapatkan dari amal-amal ibadah panjenengan Atau kodam amalan Dan juga ada yang mungkin dari Benda-benda bertuah yang panjenengan miliki itu juga ada kodamnya Nah khusus untuk kali ini Yang kita bahas adalah kodam pendamping diri sendiri Cara melihatnya Cara melihatnya Nah ini Tidak usah melakukan ritual dengan ribet dan juga tidak menggunakan amalan-amalan tertentu Ataupun doa-doa tertentu Dan panjenengan semuanya Nanti di rumah bisa mempraktekkan Karena apa Banyak pertanyaan Dan pertanyaan sedulur-sedulur itu Ya untuk menerawang Mbak Kodam saya ini apa Kolom di terawang Mbak Mungkin Saya punya kodam Kodam saya apalah Ini saya beri caranya Supaya panjenengan semuanya bisa mengecek kodam panjenengan masing-masing Dan caranya ini simple Mudah dipraktekan Yang perlu panjenengan persiapkan adalah Yang utama itu niat Kemudian Ada kemauan keras Kalau panjenengan penasaran kodam panjenengan itu apa kan Nah kemauannya berarti sudah ada Tinggal yang terakhir adalah keberanian Nah panjenengan Kira-kira ini nanti Kalau melihat kodam panjenengan sendiri Berani atau tidak Nah itu Karena apa Banyak sekali kejadian-kejadian Setelah melihat kodamnya sendiri itu bahkan lari ketakutan Caranya begini Yang penting tadi siapkan mental panjenengan Niatkan betul-betul Untuk melihat kodam panjenengan sendiri Kemauan panjenengan juga ada Yang penting apa Keberanian Keberanian panjenengan Keberanian panjenengan Yang utama ini yang perlu dipersiapkan Supaya apa Nanti kalau ketemu kodam panjenengan Panjenengan sudah siap Tidak takut Yang perlu dipersiapkan Yang perlu dipersiapkan adalah dengan menggunakan termen Jadi panjenengan Jadi panjenengan memperersiapkan termen Termen yang agak besar Mungkin satu meteran Supaya nanti di atas panjenengan masih ada ruang Termennya Kemudian di sebelah kiri kanan panjenengan juga Masih ada sisa Nah seumpama panjenengan mengata di depan termen itu tadi Nah cara ini bisa panjenengan lakukan dengan duduk juga monggo Dengan berdiri juga monggo Cara melihatnya Paling bagus kalau malam hari Pas keadaan sepi Nah Kemudian panjenengan menggunakan Lilin Jadi penerangannya hanya lilin Tidak Boleh menggunakan lampu listrik Menggunakan lilin saja Nah lilinnya panjenengan taruh Nanti di depan termen Panjenengan beri Apa meja kecil atau apa juga bisa Lilinnya panjenengan Taruh di Di atas meja Di depan termen Nah panjenengan Itu kurang lebih setengah meter Ataupun satu meter dari termen bisa Itu persiapannya itu Caranya bagaimana Setelah panjenengan niat Untuk ketemu dengan kodam panjenengan Panjenengan bercermin saja ya Berdiri di depan cermin Ataupun duduk di depan cermin Jaraknya kurang lebih 50 cm Ataupun 1 meter dari cermin Kemudian Setelah itu panjenengan Panggil kodam panjenengan Dengan cara Sesuai dengan niatan panjenengan Ini bebas sebenarnya Tidak Tidak laku Contohnya begini Wahai kodam pendampingku Datanglah Saya ingin Bertemu Nah sumpama itu Itu juga bisa Saya ulangi lagi Wahai kodam pendampingku Datanglah Saya ingin bertemu Nah itu panjenengan Lihatkan berdiri dalam hati Panjenengan ulang-ulang Sambil panjenengan memandang Diri panjenengan sendiri Di cermin Nah pusatkan pandangan panjenengan Itu di Ajenengan sini Di cakra ajenengan Fokuskan saja di situ Nah paling bagus Kalau panjenengan Tidak berketip Nah itu fokus pandang Saja terus Ya pandang saja terus Sampai panjenengan Larut di dalamnya terus Ya di titik fokus di cakra ajenengan Terus lah menghenti Kalau panjenengan Sudah melihat Perubahan-perubahan Wajah panjenengan Nanti lama-kelamaan Kodam pendampingkan akan datang Ya Prosesnya seperti apa Prosesnya nanti Wajah pendampingkan akan berubah Kemudian di kiri kanan pendampingkan Itu ada Sosok-sosok yang muncul Ada yang juga di belakang pendampingkan Nah setelah melihat itu Pendampingkan Tetapkan di dalam hati Jangan sampai takut Kenapa kebanyakan disini Banyak yang takut terus lari Pengen ketemu kodamnya kok malah lari Nah fokus saja terus Nah Nanti panjenengan akan Ketemu dengan kodam panjenengan Nah masalah sosok-sosok Yang muncul di kiri kanan panjenengan Bahkan di belakang panjenengan itu Itu tidak sama Setiap orang Karena apa Setiap orang Kodam pendampingnya pasti berbeda-beda Mungkin ada yang Sosok alimau sebelah kanan Ada yang sosok naga Di sebelah kiri panjenengan Mungkin ada sosok orang tua Bahkan sosok Sosok kuntilanak juga ada Sebenarnya kodam pendamping itu Yang wujudnya kuntilanak juga ada Bisa saja di atas panjenengan Nah itu panjenengan jangan takut Dan cara seperti ini Itu 90% berhasil Dengan cara yang sangat cederhana ini Dan bagi pemula pun Bisa melakukannya Jadi tidak perlu ribet Tidak menggunakan amalan-amalan tertentu Ataupun laku-laku dirakan tertentu Di samping panjenengan nanti Bisa melihat kodam-kodam Atau sosok-sosok penjaga panjenengan Panjenengan nanti juga akan bisa melihat Bahwa di sekitar tubuh panjenengan Itu ada warna-warna Nah itulah aura panjenengan Jadi cara ini juga bisa Untuk melihat aura panjenengan sebenarnya Jadi nanti Di atas kepala panjenengan Di sekitar tubuh panjenengan Nanti ada warna-warna yang melingkupi panjenengan Nah itulah aura panjenengan Dan di kiri, kanan, di atas Itu nanti ada sosok-sosok Nah jangan kaget Nanti kadang-kadang memang Ada yang menakutkan bentuknya Ada yang matanya besar Dan cara ini juga Sebenarnya bisa digunakan Untuk latihan membuka mata batin Nah ini Ini yang pokok juga sebenarnya Jadi cara seperti ini Ini juga bisa digunakan Untuk membuka mata batin Nanti latihan bertahap ya Setahap demi setahap nanti Kalau panjenengan fokus terus Semacam itu Ya di titik sakra jenah Di depan jermen itu terus fokus Nanti juga bisa Digunakan untuk membuka mata batin panjenengan Ini cara yang sangat sederhana Cara yang sangat simpel Jadi itu tadi Bahasan kita kali ini Mengenai Bagaimana cara Melihat kodam pendamping kita Dengan cara yang sangat sederhana Mudah-mudahan Perasan kita kali ini Bermanfaat untuk kita semua Dan bagi sedulur-sedulur Mungkin yang sudah melakukan Cara ini Panjenengan bisa berbagi pengalaman Dengan sedulur-sedulur yang lain Di kolom komentar Jadi panjenengan nanti Bisa Komen Bisa tulis Komen panjenengan Eh kodam saya ini 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 Monggo Silahkan tulis saja Di kolom komentar Maturnuun sangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton